Saya, Leli Novia, peserta Batch 5, VCI 100 Jakarta 3, akan mereview dua konten yang terdapat pada Rumah Belajar. Konten pertama berasal dari kontributor Pustekom mengenai pelajaran Bahasa Indonesia SMK, yaitu menentukan iklan. Konten ini berguna bagi siswa dan siswi SMK, akan tetapi dalam penyajiannya dibutuhkan persiapan yang matang dan lebih baik, serta semenarik dan sekreatif mungkin agar siswa dan siswi SMK tertarik untuk melihat konten di TV edukasi dan merasa termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain itu, hendaknya pemateri dan siswa-siswi pendamping tidak hanya berasal dari satu sekolah saja, melainkan dari beberapa sekolah, sehingga TV edukasi ini lebih dikenal lagi oleh banyak orang. Demikian review konten yang dapat saya sampaikan, semoga TV edukasi ini menjadi konten yang lebih dibinati karena belajar, bersama pasti bisa, ujian pasti lancar. Review konten yang kedua adalah dari Seameo Seamolek, mengenai peralatan tata cahaya animasi drawing. Konten ini menarik untuk disaksikan bagi para pemula yang ingin mengenal tentang animasi drawing karena memberikan informasi tentang peralatan yang diperlukan dalam menata cahaya agar animasi drawing yang dihasilkan memuaskan. Selain itu, konten ini juga menyertakan gambar dari peralatan yang dibutuhkan dan bagian terpentingnya adalah si pemateri melakukan animasi drawing dalam menyajikan materi sehingga viewers memahami apa yang dimaksud dengan animasi drawing. Akan tetapi, akan lebih baik apabila dalam menyampaikan materi, si pemateri menggunakan pengejaan bahasa yang benar baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia karena konten ini merupakan open educational resources yang dapat diakses oleh siapa saja. Sebagai tambahan, hendaknya dalam menyajikan materi menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh banyak orang termasuk orang awam sehingga akan ada banyak orang yang awalnya tidak tertarik dengan materi ini menjadi tertarik dan mencoba untuk mempelajarinya. Demikian review konten mengenai peralatan tata cahaya animasi drawing Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan jangan lupa Terima kasih.